Unlimited yang perbulan ya? Yang unlimited? Unlimited sih, yang unlimited bulanan. Paket data unlimited setiap bulan. Saya pakai yang unlimited, yang perbulan. Instagram, buka pet, buka line, whatsapp. Buat browsing, share-share di Instagram pet. Browsing, YouTube-an, dan pakai social media juga. Email, untuk chatting, untuk social media, browsing, biasa buat GPS sih. Social media ya, chatting segala macem, pet, ada Facebook, biasa LinkedIn, sama browsing-browsing biasanya sih. Biasanya kalau gue searching-searching gitu, biasanya gue pakai Google sih. Jarang banget langsung, nggak pakai Yahoo atau yang lain. Kalau macet, biasanya nyarinya di detik.com, Twitter biasanya ada, TMNC, Polda Metro, gitu. Google, kalau nggak di YouTube. Safari dan Google, lebih ke arah kita udah tahu apa yang mau kita cari, kita search keyword-nya itu aja sih. Segala tahu, segala ada, gitu. Jadi gue gunainnya dari Google. Apapun yang saya cari, Google pasti tujuan pertama. Lebih ini aja, lengkap aja informasi semuanya. Ada banyak aplikasi lain yang kadang lebih punya banyak informasi. Walaupun Google emang kalau buka browser pertama, pasti Google search aja, gitu. Buat cari informasi itu ya harus berbeda-beda. Kalau misalnya cuma dari satu doang, kalau misalnya dari satu doang tuh nggak cukup aja informasinya. Untuk global search, lebih enak kayak Google. Tapi kalau misalkan untuk apps-apps yang specialize, misalkan cari restoran, atau cari tempat travel, atau cari hotel, mereka punya apps sendiri. Jadi mungkin lebih cepat search-nya. Line, Whatsapp, Pet, Twitter. Itu Line, Twitter, Pet. Line, Whatsapp, Pet, Instagram, sama browser Safari. Line, BBM, Pet. Line sama Pet sih, paling sering, karena paling sering digunain. Line sama Pet, karena emang sering menggunakan aplikasi itu. Kalau Line itu lebih ke orang-orang internal gue, kecuali kayak orang tua, keluarga itu lebih di BBM. Karena BBM mungkin coi bisa ngeliat foto atau gimana-gimana. Kalau Line lo bisa update. Tapi itu kalau Whatsapp kan kayak lebih ke chat-nya aja kan. Tapi kalau Line itu kan lebih kayak nunjukin ekspresi gitu. Urusannya dengan nomor telepon yang disebar juga ke klien. Jadi mereka lebih mudah hubungin lewat Whatsapp, sedangkan untuk BBM dan Line kan lebih personal. Kepada dasarnya sebenarnya intinya pada kebutuhan. Karena kadang ada orang yang nggak pakai Line tapi cuma pakai Whatsapp. Yang paling sering sih BBM. Tapi kalau buat bikin banyak orang itu biasanya Line, Whatsapp. Pakai Pet Chat juga. Tapi lebih sering Line sih, Line sama Whatsapp. Ada beberapa yang memang kalau gue nggak punya nomor telepon, gue cuma ada di Line. Jadi gue memakainya Line. Teman-teman juga banyak yang nggak pakai satu aplikasi doang. Takutnya kalau satu orang itu yang nggak ada, jadi dia mesti pakai aplikasi yang lain. Jadi mesti download dua-duanya atau lebih. Gara-gara kalau misalnya di salah satunya nggak bisa telepon atau apa, ya gue pakai yang satunya lagi kayak gitu. Biar teleponnya gratis atau apa gitu. Pernah kejadian sih teman gue pakai dua aplikasi sekaligus. Dia ngeline tapi juga Snapchat itu pernah. Kenapa? Karena mungkin kurang kerjaan aja kali ya gitu. Mencari-nyari supaya notifnya banyak kali. Selain chatting ya bagi informasi menurut gue kayak gue bisa share foto juga. Aplikasi kalau misalnya gue kan pakai Line ya, jadi kalau misalnya selain chatting gue juga bisa video call. Kalau misalnya gue lagi bosen atau apa masih bisa free call, video call gitu. Sharing foto pasti lebih gampang lah sama share location misalnya sih. Bisa attach file, bisa ngirim file dalam bentuk apapun, foto, video, dan segala macam. Atau share contact juga bisa.